Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi berbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini Yang akan kita bahas Yaitu mengenai aksi mahasiswa Hari ini Aksi mahasiswa ini menyikapi Terkait wacana penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Karena itu teman-teman Mahasiswa turun ke jalan Memprotes Menolak terkait wacana tersebut Karena kalau wacana ini Terus dibiarkan Maka ujung-ujungnya bisa terjadi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Karena itu diwacanakan oleh ketahum Partai politik diantaranya ada PKB kemudian ada PAN ada Kulkar ditambah lagi pernyataan Yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan Katanya punya big data 110 juta Pengguna media sosial itu Mendukung perunduan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Oleh karena itu teman-teman Mahasiswa turun ke jalan Menolak terkait wacana-wacana Seperti itu Dan kalau kita melihat Aksi mahasiswa hari ini Cenderung kondusif Karena kita melihat Tidak ada kerusakan Yang berarti di depan gedung DPR-MPR tersebut teman-teman Tetapi ini ada satu hal yang cukup menarik Dan menjadi perhatian publik Di sana ada Adik Armando yang ikut dalam Kelompok mahasiswa tersebut teman-teman Apakah ini Sengaja Adik Armando menyusup Di tengah-tengah aksi demo mahasiswa Atau seperti apa Karena yang demo ini mahasiswa Nah sementara Adik Armando bukan mahasiswa lagi Beliau adalah Dosen UI teman-teman Ini masuk dalam Aksi demo mahasiswa Dan nahasnya teman-teman Adik Armando itu Dikeroyok oleh para demonstran Yang menyebabkan mukanya itu Babak belur teman-teman Tetapi untung Biar aparat kepolisian itu menolong Karena aparat kepolisian itu Mengetahui terjadi pengeroyokan Terhadap Adik Armando Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Kumparan teman-teman Kapolda Metro Jaya Mengatakan kami Tembakan gas air mata Untuk selamatkan nyawa Adik Armando Jadi Adik Armando ini Dikenal adalah Pendukung Pak Jokowi Teman-teman Tetapi kenapa Kok ada di dalam Aksi demo mahasiswa Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Membiberkan alasan polisi Menembakkan gas air mata Saat demo 11 April Di depan gedung DPR Sebelum mengubarkan Masa yang dimulai Ricuh dan menyerang polisi Tembakan itu juga Ditujukan untuk Menghentikan Pengeroyokan Kepada Adik Armando Fadil menyebut Polisi menembakkan Gas air mata Untuk menyelamatkan Nyawa Adik Armando Ketika itu Adik Armando Sedang diamuk oleh Masa Sekitar pukul 15.00 WIB Ada insiden Yang mengharuskan Kami lakukan Tindakan-tindakan Menembakkan gas air mata Guna menyelamatkan Nyawa saudara Adik Armando Kata Fadil Imran Dalam konferensi Pres di DPR Adik Armando Memang menjadi Salah satu orang Yang ada Di dalam Masa demo 11 April 2022 Di depan Gedung DPR Namun Nahas Adik menjadi Sasaran amukan Masa Dan nyaris Ditelanjangi Beruntung Adik Armando Berhasil diselamatkan Oleh polisi Dan langsung Dievakuasi Ketempat aman Selain itu Pelaku yang Mengeroyok Adik Sudah diamankan Akan tetapi Belum diketahui Motif penganayaan Terhadap Adik Polisi masih Terus mendalami Hal ini Lebih lanjut Fadil menyampaikan Apresiasi Kepada mahasiswa Menurutnya Aksi demo Mahasiswa Berjalan dengan Tertib Sebagai Kapolda Bersama Pangdam Jaya Saya ucapkan Terima kasih Kepada adik-adik Elemen mahasiswa Dari BMSI Yang melaksanakan Unjuk rasa Dengan penuh Kedamaian Dan sangat tertib Tutup Ex Kapolda Jatim itu Nah itu teman-teman Cukup jelas Yang disampaikan Oleh Fadil Impron Jadi Adik Armando Ini dikeroyok Oleh Paradin Monstran Dan disinyalir Teman-teman Ini Banyak pelajar Yang ada disana Melakukan aksi demo Saya tidak tahu Apakah ini Yang dimaksud kemarin STM bergerak itu Atau seperti apa Yang pasti ini pelajar Tetapi juga Sebagian besar Yang ada disana Adalah mahasiswa Nah Adik Armando ini Di Ya dikeroyok Teman-teman Oleh para Demonstran ini Dan apa motifnya Sampai hari ini Pihak kepolisian Belum memberikan Penjelasan Tetapi yang pasti Adik Armando Babak belur Dihajar oleh Para Demonstran Teman-teman Oke untuk Melengkapi Berita ini Coba kita Baca Berita yang lain Teman-teman Kita ambil Berita lagi Dari Kumparan News Polisi Kantongi nama Provokator Pengeroyokan Adik Armando Baiknya Serahkan diri Kapolda Metro Jaya Fadil Imron Menyatakan Pihak kepolisian Telah mengetahui Identitas pelaku Yang melakukan Provokasi Dan Pemukulan Adik Armando Pada demo Di depan gedung DPR Sore tadi 11 April 2022 Kami sudah Identifikasi Siapa pelakunya Besok Kami akan Umumkan Identitas pelaku Tuturnya Saat Konferensi PES Di hari yang sama Fadil mengatakan Pelaku sebaiknya Menyerahkan diri Sebab Saat ini Polisi sedang Dalam pengejaran Apabila Sampai esok hari Pelaku tidak Menyerahkan diri Maka Polisi akan Melakukan penangkapan Jika tidak Menyerahkan diri Kami akan Lakukan penangkapan Kita akan Kejar Karena dia Yang lakukan Provokasi Untuk serang Adik Imbuhnya Fadil menjelaskan Kondisi dosen FISIP UI Tersebut Saat ini Dalam penanganan medis Kondisinya Memprihatinkan Karena mengalami Luka di kepala Dia tidak Menyebut Dimana adik dirawat Tidak penting Dirawat dimana Yang penting Sudah Dalam perawatan Dari tim dokter Tuturnya Dia memastikan Sejumlah Masa Lainnya Yang diduga Terlibat Dalam provokasi Dan kericuan Demo Sudah Diamankan Dia menyebut Jumlah masa Yang diamankan Dari kelompok Pelajar Sebanyak 80 orang Wow Ini dari pelajar Cukup banyak Teman-teman Ada 80 orang Yang diamankan Berarti Memang benar Kemarin Ada STM Bergerak Itu mungkin Di antara mereka Itu dari STM STM Bergerak Tetapi yang Pasti dia Adalah Pelajar Bukan Mahasiswa Apabila Terbukti Tidak Bersalah Oleh Polisi Maka Sejumlah Beserta Aksi Yang Ditangkap Akan Dikembalikan Kepada Orang tua Masing-masing Saat Ini Ada Beberapa Kelompok Yang Kita Amankan Khususnya Pelajar Ada 80 Kalau Tidak Melakukan Apa-apa Kita Akan Pulangkan Kepada Orang tua Ibunya Fadhil Berharap Ini Akan Menjadi Unjuk Rasa Terakhir Saya Harap Ini Terakhir Unjuk Rasa Di Ramadhan Saya Kira Sudah Clear Tidak Ada Lagi Spekulasi Yang Sengaja Ditiupkan Untuk Provokasi Kepada Masyarakat Pungkasnya Nah Itu Teman-teman Terkait Adi Armando Yang Dikeroyok Oleh Para Demonstan Ini Adi Armando Kalau Kita Lihat Beberapa Waktu Kemarin Sebenarnya Dia Itu Mendukung Terkait Aksi Demo Mahasiswa Hari ini Menolak Penundaan Pamilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sebenarnya Adi Armando Mendukung Aksi Yang Dilakukan Mahasiswa Hari ini Tetapi Entah Mengapa Adi Armando Ini Dijadikan Sasaran Oleh Aksi Demo Tersebut Jadi Kita Tidak Tahu Apa Motifnya Adi Armando Sampai Dikeroyok Seperti Itu Tetapi Kalau Kita Melihat Sosok Adi Armando Beliau Adalah Pendukung Pak Jokowi Bahkan Ketika Oposisi Itu Mengkritik Pak Jokowi Adi Armando Itu Membela Karena Dia Pendukung Pemerintah Apakah Faktor Ini Yang Menyebabkan Adi Armando Dikeroyok Atau Atau Seperti Apa Tidak Ada Asap Tanpa Api Itu Kira-kira Teman-teman Jadi Kalau Tidak Ada Masalah Kenapa Harus Seperti Itu Berarti Kan Ada Masalah Adi Armando Sampai Dia Dikeroyok Oleh Para Demonstran Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh